Nah ini kan yang memang, saya pikir salah satu problem klasik gitu ya, kalau kita bicara tentang prolegnas DPR, baik itu prolegnas tahunan maupun prioritas DPR, selalu ada persoalan yang terus berulang gitu ya, setiap tahunnya, di mana ada kesenjangan antara semangat DPR dan pemerintah, yang bahkan bukan hanya sekedar overregulasi, tapi hyperregulasi gitu ya, semangat untuk membuat regulasi sebanyak-banyaknya, yang ini berbanding-banding dengan kinerja legislasinya. Jadi kalau kita lihat, hampir selalu semua prolegnas yang dibuat oleh DPR tidak pernah mencapai target gitu ya, jadi itu yang menjadi catatan penting gitu ya, ya IPC juga di Prio dan Arun misalnya sudah membuat gitu dari 2014-2019, misalnya dari 183 RUU, itu hanya 14 RUU yang berangkulang. Lalu yang kedua adalah, kalau kita bicara tentang prolegnas 2020, khususnya di bidang politik dan hukum, saya serangkan dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Hanafi gitu, RUU yang justru penting ya untuk didorong revisinya, ini ternyata belum masuk prolegnas, saya putut RUU partai politik gitu ya, padahal kita tahu kalau kita melakukan evaluasi terhadap proses demokratisasi di Indonesia sepanjang 21 tahun ini, partai politik yang semestinya menjadi instrumen utama demokrasi, itu justru menjadi koden utama, kenapa kemudian demokrasi di Indonesia terus-menerus mengalami kemunduran, jadi RUU partai politik sebenarnya memang menjadi hulu semestinya gitu, kita bicara tentang RUU pemilu yang hampir selalu ada di prolegnas, dan selalu mengalami perubahan, perubahannya pun bukan perubahan yang menurut saya ke arah kemajuan gitu ya, tapi muncul hal-hal baru yang sebenarnya itu juga memperlihatkan bagaimana di dalam proses pembahasan undang-undang, dilemanya selalu antara apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan publik, serta prioritas untuk perbaikan reformasi dengan kepentingan partai politik dan DPR, jadi ini yang selalu berhadapan gitu, nah itu kenapa kemudian saya melihat di dalam diskusi ini apa yang dilakukan oleh teman-teman pusatku, ini pentingnya kita untuk mendorong keterlibatan publik, termasuk menyuarakan dan mengagedakan sebenarnya revisi RUU partai politik, ya mendorong apa namanya RUU partai politik, karena undang-undang partai politik yang lama ini apa namanya masih harus dikembaliki gitu, nah ada tiga hal yang saya pikir ini menjadi penting, kenapa perlu ada keterlibatan publik yang sangat besar untuk mendorong agenda legislasi, yang pertama adalah problem under representasi, saya yakin teman-teman semua sudah tahu gitu ya dan kita juga aware bahwa DPR kita mengalami penyakit serius di mana ada keterputusan antara fungsi representasi yang semestinya mereka jalankan dengan representasi yang sesungguhnya gitu, jadi ada keterputusan dengan prostituasi, ini terjadi bukan hanya di DPR sebenarnya tapi juga partai politik gitu ya, mereka dipilih atau milu, dipilih secara langsung bahkan, tapi begitu sudah terpilih, terputus gitu hubungannya dengan prostituasi, dan ini akhirnya berdampak pada fungsi-fungsi dasar yang semestinya mereka lakukan, kita punya yang namanya lembaga legislasi, tapi kinerja legislasi di Indonesia itu termasuk kinerja yang memburuk, kita punya yang namanya lembaga representasi, lembaga perwakilan, tapi kita tidak punya keterwakilan gitu, jadi problem antara presentasi ini menjadi penting gitu ya, kenapa kemudian kita harus terus-menerus mendorong. Yang kedua adalah persoalan panadikmatik gitu ya, jadi ada persoalan ketika DPR membuat berbagai penyelesa, RU, daftar RU ini, apa yang sebenarnya ada di belakang cara fikir dan cara pandang DPR gitu, karena kita juga bisa melihat, pertama misalnya soal urgensi, dari urgensi RU, ada beberapa RU yang saya pikir ya, di sini misalnya tidak menjadi urgent gitu ya, bahkan mungkin misalnya hanya lewat PP, tapi dibuat RU ini, tapi beberapa RU yang sebenarnya sangat mendesak gitu, atau beberapa dari susu-susu yang mendesak, kita ambil contoh tadi misalnya tadi RU partai politik, atau misalnya soal kekerasan seksual, ini jarang mendapat perhatian dari DPR gitu ya, jadi dianggap tidak terlalu seksis isinya. Nah, persoalan panadikmatik ini juga dikeparah dengan kapasitas kelembagaan maupun personal anggota DPR. Jadi secara kelembagaan, ada persoalan serius dari sisi proseduran misalnya, ada beberapa RU yang sudah masuk prolet, tapi bahkan nasi akademiknya belum ada gitu ya. Lalu soal kapasitas personal, gitu. Riset Gustavo terkait dengan ketertirihan akwata DPR tahun 2019 ini, memperlihatkan bahwa sebagian besar, hampir setengahnya adalah orang-orang baru sebenarnya. Jadi, orang-orang baru dengan latar belakang yang sangat beragam, bahkan sebagiannya tidak punya pengalaman politik sama sekali, nah ini juga menjadi challenge sebenarnya gitu, ketika harus menyelesaikan target 248, RU selama lima tahun mereka lagi ketidak. Yang ketiga adalah urgensi keterlibatan publik di dalam mendorong agenda legislasi, ini juga menjadi penting dalam rangka menghidupkan demokrasi sebenarnya, upaya kita untuk menghidupkan, menyelamatkan demokrasi melalui partisipasi dan pengawasan publik. Karena mengandalkan DPR, mengandalkan partai politik untuk melakukan refleksi secara otonom gitu ya, melakukan autokritik itu hampir mustahil menurut saya. Nah, dalam konteks ini misalnya, di dalam ilmu politik, kontrol dan kesetaraan gitu, ini menjadi kunci utama dari praktek demokrasi. Artinya pertama, harus ada kontrol publik gitu. DPR dan partai politik sulit untuk, apa namanya, mengontrol dirinya sendiri, mengontrol kekuasannya sendiri. Jadi memang harus ada kontrol. Dan yang kedua adalah kesetaraan di dalam pengawasan gitu. Jadi ini memang kerja-kerja bukan hanya NGO, masyarakat civil, tapi semua warga negara gitu. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin mengingatkan, kalau kita bicara dalam perspektif politik, yang namanya peran warga negara, bukannya sebagai voters. Ini yang seringkali, cara pandemnya keliru gitu ya. Partai politik, DPR, menganggap bahwa peran warga negara itu selesai dengan gini mereka. Itu hanya sebagai voters. Padahal tidak, demokrasi kita bicara soal demos dan kratos. Demos itu adalah rakyat. Nah, peran sebagai demos ini baru kita mulai ketika kita sudah selesai di pemilu gitu ya. Jadi, proses pemilu selesai, voters harusnya berubah menjadi demos. Yang tugas demos itu adalah utamanya mengawasi terus-menerus praktik ketuasaan gitu ya. Jadi, memastikan bahwa ada popular control, ada kontrol publik yang terus-menerus diberikan kepada DPR dan partai politik gitu. Jadi, saya pikir tiga pertimbangan ini yang membuat isu untuk mendorong reformasi RUU di bidang hukum dan politik ini menjadi sangat urgent gitu. Kebetulan kami sendiri di Puskapol dan juga sebenarnya beberapa teman-teman layu di sini mulai rica sebenarnya untuk mendorong kampanye publik atas pentingnya RUU partai politik. Karena sepanjang yang saya tahu mungkin bisa dicek lagi oleh teman-teman di media, dari 248 RUU yang direcanakan oleh DPR dan prioritas sekarang, yang partai politik itu belum masuk. Padahal disitu lapang-pangkalnya sebenarnya. Kita bicara soal pencalonan, kita bicara tentang keterwakilan politik perempuan, kita bicara tentang pembiayaan politik, kita bicara tentang pembiayaan mobilu, semuanya sebenarnya muaranya ada di undang-undang praktik politik. Mungkin itu saja yang saya ingin mengerti tangan dari saya. Terima kasih.